Intro Apa maksud saya yang ngampaikan ini? Saya mau ngasih tau juga sama Antum-Antum yang hari ini berada di jalur yang benar mudah-mudahan Berada di jalur yang baik, Antum juga harus punya 3 skill ini Tulisan Antum juga harus bagus, omongan Antum juga harus meyakinkan Makanya tadi pakai uswah penampilan Antum harus berani Khairun Nas sebaik-baiknya manusia, coba untuk melihat di bio Instagram orang-orang Selalu ada status sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain Lupa itu status, itu grade, level itu berlaku untuk semua orang Mother Teresa itu kena juga hadis itu Tapi kalau khairukum sebaik-baiknya kalian yang belajar dan mengajarkan Quran Itu hanya ada untuk orang Islam saja Karena mukhotobnya saat itu baginda Rasulullah bicara sama para sahabat-sahabat terbaik Nah mulailah kita bertanya-tanya, saya kan bukan alumni pondok ayaman Saya kan bukan alumni pondok Apa yang harus saya lakukan Nah mengajarkan Quran itu akan sangat powerful ketika Antum melakukan dengan keteladanan Uswah Nah ini ya, saya kasih tiga hamzah Uswatun, coba diulang Apa itu uswatun? Itu artinya keteladanan Do what you say Say what you do Dia tidak boleh pilih salah satu Uswatun itu artinya Lakukan apa yang kamu ucapkan Ucapkanlah apa yang sudah kamu lakukan Di situ sinkron dia Dan setiap orang dititipkan Allah keahlian yang berbeda-beda Abang kakak bisa ambil resepnya Bang Abu Dikasih resepnya sama Bang Abu Tapi mau niru rezekinya Bang Abu Belum tentu bisa Maka apa yang sudah Allah dititipkan sama abang kakak semua Itulah dijaga baik-baik Jadikan keahlianmu Jadikan bisnismu Jadikan hobimu Jadikan karyamu Sebagai pintu surgamu Coba tanya ke dalam Apa ya skill saya? Oh saya ini bisanya bikin perencanaan Oh saya ini bisa bikin konsep Oh saya ini tahu caranya ujung ke ujung Ini cara bikin ini begini Saya ini suka event, suka apa Nah jadikan itu sebagai pintu surganya abang kakak Tidak harus jadi orang lain Karena untuk bersama Tidak harus sama Coba diulang Justru Berbeda-beda dalam kendaraan Berbeda-beda dalam skill Itulah membuat kita jadi super team Bukan superman Superman sudah mati Makanya saya ngelawan superhero-superhero itu Dengan nama ayah man Ini manusianya ada Superman abstrak Spiderman abstrak Tokoh imajiner Ayah man ada gak orangnya? Hidup Bisa dipegang tangannya Bisa diajak foto Ada ayah man Aquaman Makan di bawah sungai Mati Jadi Bahagia rasanya Ada orang yang manggil saya ayah man Ayah man, ayah man Alhamdulillah Berarti sampai pesannya Dan everybody Setiap orang Bisa jadi ayah man Bisa gak? Bang Abu Sudah jadi ayah man Ayah man itu Ayah man itu Iya kan? Apa yang membuat ayah man Atau ayah man itu Hadir Dan Bisa dirasakan Karena dia punya Uswa Dia bicara Dia juga melakukan Dia melakukan Dia melakukan Dia juga Membicarakan Mengatakan apa yang sudah Dia lakukan Nyata loh Bisa makan Bisa ngantuk Bisa tidur Kita manusia biasa Kenapa saya pakai narasi Ayah man Anabah syarum Mithlukum Kalau Anama antum Usman Antum juga ayah man Ayah Usman Ayah man Ayah harman Ayah man Ayah luqman Ayah man Ayah kasman Uswah Ini yang membuat antum Punya Energi kuat Uswah ini Yang membuat antum Akan berjalan Lebih jauh Ya kan Seberapa jauh antum berjalan Seberapa lama Antum bertahan Uswah Karena keteladanan ini Adalah hal yang mahal Makanya Rasulullah Mengatakan Inama Bu'istu liutam Mima makarimal akhlak Karena sejatinya manusia itu Akhlaknya sudah baik Cuma dia perlu Rol model Oh Ternyata Aku bisa kayak dia Dan semua yang dicontohkan Baginda Rasulullah Abang kakak ayah bunda Itu semua adalah Yang dilakukan oleh manusia Karena pukul Luka Begitu mau makan Tak ada makanan Beliau berpuasa Bisakah kita meniru itu? Bisa Beliau meninggal Keluarga dekatnya Pamannya Istrinya Menangis gak Baginda Rasulullah Sedih gak beliau? Berarti dia Basyarum Mithlukum Dia manusia Biasa sama kayak kita Uswah Apa? Uswah Nah Uswah ini akan tambah kuat Abang kakak Ketika punya nomor dua Antum udah punya skill nih Ya Antum udah punya skill Maksud saya tuh gini Allah kasih antum Gift Ada yang Rezekinya tuh Didesain grafis Ada yang Allah rezekinya tuh Di konseptor Ada yang Rezekinya Giftnya dari Allah tuh Orang lapangan Ya kan Kemarin katanya Ada yang bahagia sekali Naik motor Motor trail Masuk-masuk Hutan Ya kan Cuma dia belum coba Di bawah sungai ya Maka saya gak sampai hati Nengok dia duduk di motor Sendirin Nah saya kawankan lah Sambil saya Rukiah-rukiah sikit gitu ya Uswah Ini Platform nomor satu Yang kedua adalah Aman Ini yang orang banyak tumbang Tengah jalan Jujur ini bukan hanya Laporan keuangan Jujur ini juga Jujur sama diri sendiri Luar dan dalam Coba Jawab jujur Banyak gak yang tumbang Di nomor dua Lawannya amanah apa Hianat Bagaimana bisa amanah Amanah itu juga artinya Setia Setia dengan yang benar Karena perjalanan Waktu Amanah inilah Yang menjadi barometer Seseorang itu Bisa diajak Jalan atau enggak Karena kemarin Saya udah bahas kan Ada empat racun Kehidupan Satu Kepentingan Ini Dua Nafsu Pride Dia perlu Eksistensi Agamanya Untung rugi Madhabnya Marjinal Kalau ada margin Baru kenal Ya 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 Aman 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 Hasad Ini permasalahannya Permasalahan akidah Karena ketika Tidak suka dengan Nikmat yang ada Pada orang lain Maka secara Tidak langsung Tidak suka dengan Yang Memberi nikmat Tidak suka Sama Allah Kenapa dia Ya Allah Harusnya aku yang disana Inilah racun Kehidupan Kepentingan Maka ya Tidak heran Kalau orang ini Akan pindah Dari satu tempat Ketempat lain Kalau bahasa saya itu Kutu loncat Aneh enggak Enggak Kaget Kita Enggak Kalau antum bilang Saya enggak Nyangka Berarti enggak Baca Quran Kalau antum Baca Quran Pasti enggak Kaget Oh iya Benar Sadaqallahul Azim Maha benar Allah Betul Betul Yang Allah Bilang Di Quran Misi bang Ada kepentingan Misi bang Ya Misi bang Lewat Rupa Lagi jalankan Misi bang Ada misi dia Masuk ke dalam Ambil hati Ambil hati Wah Aduk 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 Pum Muncul di permukaan Beres Kacau belahkan Mau lihat Ayatnya 947 Coba buka Seandainya mereka Keluar bersamamu Niscaya mereka Tidak akan Menambah Kekuatanmu Jadi kita pikir Nambah tim baru Nambah pasukan baru Nambah SDM baru Itu akan tambah kuat Karena kita nengok Portofolio dia Wah si Fulan Keahliannya ini Dia bisa gini Bisa gini Oke Bagus Sip Mantap Kasih Ternyata kata Allah Di tengah perjalanan Orang ini Bukan nambah Kekuatan Malah Hanya Akan Membuat Kekacauan Dan memang Dia bikin kagum Di awal Kita akan Amaze Dengan apa yang dia buat Itu SOP nya Itu memang Skill nya dia Memang dia akan Bikin antum Wow Amazing Wow Keren Apa Allah Allah bilang Wala Wala Kukira membantu Ternyata Batu Dan mereka Tentu akan Bergegas Maju Kedepan Di celah-celah Barisanmu Orang ini Tidak pernah Jadi follower Setiap dia Masuk ke tempat Baru Pasti dia langsung Jadi Trendsetter Jadi leader Kenapa Memang punya skill Memang punya Kompetensi Tapi dia Sudah punya Software Bawaan Tadi yang saya bilang Empat kepentingan itu Empat racun Kehidupan Dia punya kepentingan Dia punya Nafsu pride Dia punya Madhab untung rugi Dan dia punya Hasad Dan Masya Allah Tabarakallah Itulah saya bilang Bukalah Quran itu Apa Allah bilang Wafikum Ayo Sama'una lahum Dan diantara kalian Ada orang-orang Yang sangat Suka Mendengarkan Perkataan mereka Mantap Nah ayat ini 947 47 Apa artinya Wafikum Sama'una lahum Pakai Tasjid di atas Huruf mim Kan kalau Wafikum Yasma'una lahum Kalau diantara kalian Yasma'una lahum Ada orang yang Mendengarkan mereka Tapi Karena pakai Tasjid Sama'una Inilah hebatnya Bahasa Arab itu Maman Sama'un Amat Sangat Suka Mencerna Mendengarkan Mencatat Terpengaruh Terbrainstorm Karena orang ini Punya skill Public Speaking Yang bagus Mulutnya itu memang Masya'Allah Memang Copywritingnya Bibirnya Jadi T.O.P Apa? Tertipu oleh Penampilan T.O.P Tulisan Omongan Penampilan T.O.P Apa maksud saya Jangan lupa Jangan lupa Belajar grooming Cara berpenampilan Itu penting Bentuk tubuh Antum Itu penting Sekali untuk Antum Perhatikan bagaimana Cara mix and match Pakaian Cara mencocokkan Baju Itu ada ilmunya Nanti saya Kajarkan 2M lah Bayarnya Aman Amat Belajar Antum Bawah apa Atas apa Itu ada skillnya Ada ilmunya Gini loh Dengarkan baik-baik ya Terutama untuk Bisnis-bisnis Dengarkan baik-baik Penampilan bukan Yang utama Coba diulang Tapi yang Dilihat pertama